Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Frade Suryaninur, NPM 068 dari kelas 2 FK2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar desain obat bagian 3, yaitu mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Ada pun topik yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, identifikasi lead compound, mendesain suatu agonis, dan yang terakhir mendesain suatu antagonis. Masuk ke pendahuluan, desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multi-pore method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit-subunit atau biopore. Desain obat ini merupakan proses berulang, tahapannya yaitu yang pertama, desain atau identifikasi lead compound. Jadi apa sih lead compound itu? Lead compound adalah senyawa yang sudah diketahui efektivitasnya, namun belum tentu menjadi obat karena perlu dilakukan tahapan optimasi lanjutan. Yang kedua, sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Yang ketiga, optimasi parmakodinamik terhadap lead compound. Yang keempat, optimasi fase parmakokinetik dan parmasetik terhadap lead compound. Dan tahapan yang terakhir, yaitu uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Masuk ke identifikasi lead compound. Lead compound adalah prototipe dalam desain obat, di mana upaya optimasi dipokuskan pada molekul tersebut. Biasanya, merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikan molekul obat. Identifikasi lead compound dapat dilakukan secara kebetulan misalnya diazepam, sumber eksogen, misalnya dari hormon atau enzim, atau ada juga yang dari tumbuhan misalnya metabolit tanaman, desain obat rasional, kentasis kombinatorial dan HTS, genomik dan proteomik. Desain inhibitor enzim. Obat tidak memiliki efek, namun hanya mempercepat atau memperlambat suatu mekanisme molekul dalam tubuh, contohnya itu enzim, di mana molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim, berarti juga berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Inhibitor ini dibagi menjadi dua berdasarkan letak kerjanya, yaitu yang bekerja pada sisi aktif dan inhibitor yang bekerja pada luar sisi aktif. Masuk ke pembahasan inhibitor yang bekerja pada sisi aktif. Ada inhibitor repersibel, molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Prinsip kerjanya itu, dengan adanya obat yang menempati sisi aktif, maka substrat tidak akan memberikan efek atau tidak akan berikatan dengan enzim, maka tidak akan terjadi reaksi dalam tubuh. Contohnya itu diuretik statin dan antidepresan. Lalu ada inhibitor irreversibel. Inhibitor ini mampu membentuk ikatan kopalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim, dan secara permanen memblok enzim. Yang artinya, repersibel itu tidak permanen, sedangkan irreversibel ini bersifat permanen memblok. Inhibitor ini juga biasanya mengandung gugus fungsi eretrofilik yang dapat berreaksi dengan gugus nukleofilik pada suatu asam amino. Masuk ke pembahasan mendesain agonis. Cara cari mendesain agonis, yaitu molekul harus memiliki gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula, senyawa dengan struktur yang berbeda, namun memiliki gugus pengikat yang sama terhadap suatu reseptor, maka berpotensi sebagai agonis. Agonis ini bekerja sama seperti neurotransmitter alami. Selanjutnya, desain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja menghalangi interaksi antagonis dengan reseptornya. Antagonis ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang bekerja pada sisi aktif, yang hanya menghalangi dan tidak memberi efek. Sedangkan, antagonis yang bekerja di luar sisi aktif, menyebabkan dinding sel berubah bentuk, maka membuat neurotransmitter tidak bisa masuk lagi, dan tidak akan menghasilkan efek sama sekali, dan neurotransmitter alaminya tidak bisa berinteraksi dengan dinding selnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.